Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali, nama aku Ica Dalam video aku kali ini, aku mau nge-vlog Liburan kemarin sama keluarga aku Ke daerah puncak Nah, khusus video kali ini Aku nge-vlognya itu Perdana nih, pake HP iPhone 14 Pro Max, kali aja Ada temen-temen disini yang Pengen liat kualitas gambar Dari iPhone 14 Pro Max Kayak gimana, nah kalian bisa Tonton videonya dari awal sampe akhir Karena ini semuanya full pake HP Kali ini aku liburannya ke daerah puncak Yaitu ke Safari Resort Jadi aku nginap di hotel yang ada Di Taman Safari, dan sekaligus Nanti masuk ke Taman Safari-nya Tapi videonya aku bagi dua ya Jadi video yang ini tuh khusus Nge-review hotel Safari Resort-nya aja, nanti yang satunya lagi Khusus main Di Taman Safari-nya Oke, kalo gitu, tonton videonya Dari awal sampe selesai ya Nah, karena aku tuh tinggalnya di Bandung Jadi biasanya kalo ke puncak itu Selalu lewat Cianjur Jadi dari rumah aku tuh Masuk dulu ke tol Tol Purbalengi Nah, lalu keluar di daerah Pada larang Abis itu Langsung lewat Cianjur Baru nanti naik ke puncak Nah, saat di perjalanan Daerah Cianjur itu Aku ngeliat ada tenda-tenda Pengungsian dan bantuan Korban bencana gempa Yang terjadi Akhir tahun 2022 kemarin Kita doakan bersama-sama ya Semoga Cianjur Mulai sedikit demi sedikit Bangkit kembali Dan semoga kita semua Diberikan keselamatan oleh Allah SWT Amin Seperti biasa nih Kalo ke puncak itu Saat kita melewati puncaknya Banget tuh Mau melewati puncaknya banget Itu biasanya kabutnya tuh Tebel banget Udaranya juga Sangat dingin Jadi berkendara mobil itu Bener-bener harus hati-hati Tapi bagi aku nih Yang sebagai penumpang Alias gak nyetir gitu Ini tuh pemandangan yang luar biasa Bagus banget Indah banget Aku suka banget Tapi emang kalo berkendara Untuk kendaraan mobil atau motor itu Cukup mempengaruhi jarak pandang Jadi emang Jangan ngebut Dan harus hati-hati Ini temen-temen bisa liat Kabutnya Masya Allah Sebenernya ini bagus Bagi aku ya Tapi mungkin bagi suami aku Yang nyetir ya Emang Jadi kurang keliatan Jadi harus hati-hati Ya tapi kayak ginilah Keadaannya Kalian bisa liat Kita sekeluarga tuh Tadi start dari Bandung itu Jam 9 pagi Abis itu Kepotong Untuk sarapan dulu Di jalan Nah sejauh ini sih Lancar ya Sampai sini Sampai pada akhirnya kita ketemu macet Itu pas Kalo gak salah 5 kiloan gitu Menuju ke taman safari Dan lumayan Macetnya lama banget Tapi pas mau Akhirnya kita pas mau Belok ke taman safari itu Kan kalo lurus tuh ke Jakarta ya Kalo belok kiri itu Ketaman safarinya Nah baru disini tuh Lancar jaya Gak ada macet sama sekali Ini ciri mau ke taman safari ya Ada patung-patung hewan Lucu banget Anak aku seneng banget Oh iya Di sepanjang jalan menuju Taman safarinya itu Banyak banget Penjual Wortel Dan harganya itu Satu ikatnya 5 ribuan Kalian bisa beli disitu Untuk nanti ngasih makan Ke satwa-satwa Di taman safari Eh aku tuh sebenernya Pernah loh Nge-vlog Di taman safari Cuman waktu itu tuh pake kamera Mirrorless Dan aku gak punya gimbal Jadi hasil videonya itu Ya gitu deh Kebanyakan goyangnya Banyak guncangannya Karena ya jadi kurang bagus Gitu lah Nah mudah-mudahan Video vlognya kali ini tuh Lebih bagus Sehingga yang liat juga Lebih enak ya Ini kita excited banget nih Karena sebentar lagi Kita sampai Ke taman safari Nah itu dia Pintu gerbangnya Taman safari Bogor Nah jadi kalo mau masuk ke hotelnya Kita sama juga nih Masuknya tuh kayak mau ke taman safari Pokoknya Jadi hotelnya ini Ada di dalam taman safari Terus kalo misalnya kita nginep disini Kita dapet potongan harga juga Masuk ke taman safari Jadi menurut aku Menguntungkan banget sih Tidur di hotel Safari resort ini tuh Temen-temen tau gak sih Aku tuh hampir setiap tahun Main ke taman safari Karena emang suka banget Sama pemandangannya Sama hewan-hewannya Pokoknya kayak gak ngebosenin gitu Kalo kalian ada gak sih Destinasi wisata Yang kalian tuh suka Banget dan sering banget Cerita yuk di kolom komentar Itu dia hotelnya Udah mulai keliatan Jadi safari resort itu Hotelnya tuh Tipe kamarnya Ada yang tipe kamar Hotel biasa Terus ada karavan Ada juga kayak villa-villa gitu Dan ada treehouse Untuk villa sama treehouse itu tuh Bisa untuk anggota keluarga yang banyakan Kalo karavan itu 4 orang Sementara kalo kamar itu Kamar yang di hotel itu 2 orang Nah aku ambil Tipe kamar yang di hotel Tipe deluxe Abis itu extra bed Jadi bisa untuk 3 orang Oh ya karena macet ya Jadi tadi aku baru nyampe Ke hotel Taman Safari itu Sekitar jam setengah 4 Atau jam 4 sore Jadi cukup Terlambat check-innya Nah ini parkirannya cukup luas Udaranya juga sejuk banget Dan asri banget Rindang Banyak banget pepohonan Sekarang langsung kita Menuju ke lobby hotel Untuk check-in Hoi hampir lupa Aku pesen hotel ini tuh Via website Sebenernya ada juga sih Kayak di OTA gitu Aku beli di website-nya itu Dapet harga Rp1.050.000 Sekian ya Kalo gak salah Harga segitu tuh Udah dapet Sarapan Tapi sarapannya itu Untuk 2 orang aja Dan Kalo mau masuk Taman Safari Dapet potongan harga 1 orang itu Jadi cuman Rp170.000 Tapi untuk 3 orang aja nih Kalo mau Biar dapet 4 orang Yang dapet potongan harganya Kita harus extra bed Selain itu juga Kalo extra bed Nanti dikasih lagi Satu free breakfastnya Jadi Menurut aku Menguntungkan ya Dengan kita Extra bed Dan untuk harga Extra bednya itu Rp300.000 Ini aku sekalian Beli tiket taman safarinya Disini Rp170.000 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 Karena kalo kita Nggak nginep disini Harganya itu Rp270.000 Rp170.000 Rp170.000 Lumayan ya Dapet potongan Rp100.000 Rp170.000 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 Nah terus Keuntungan lainnya Kalo kita nginep disini Jadi kita bisa masuk Taman Safari itu 2 hari Berturut-turut Karena kalo sehari itu kan Nggak cukup ya Waktunya Jadi temen-temen bisa Ke taman safarinya itu 2 hari Ke safari Journeynya bisa 2 kali Jadi menurut aku ini Worth it banget sih Nah ini Kebetulan Di hotel ini tuh Nggak ada lift Jadi kita naik Tangga Untuk ke lantai 2 Karena kamarnya kita Ke bagian di lantai 2 Sekaligus Langsung dianterin Sama petugasnya Diambilin Barang-barang Bawaannya kita Nah ini Suasana hotelnya Ini bukan hotel Baru sih ya Tapi masih cukup Terawat Masih cukup Nyaman Kita dapet Di kamar Paling ujung Dekat pintu Jadi kita bisa Keluar masuk Hotelnya itu Lewat pintu sebelah Nah ini dia Kamar hotelnya Sebelum masuk kamar Kita intip-intip dulu Yuk Jalan sebelahnya itu Nah jadi Ada tangga Yang langsung Ke jalan Terus diseberang itu Ada cafe Dan ada kayak Danau gitu Bagus banget ya Sekarang kita Langsung aja Masuk ke kamarnya Ini kamarnya Menurut aku Cukup luas Di sebelah kanan itu Langsung ada Pintu kamar mandi Tipenya shower Ada handuk Terus ada Aminitis Untuk Perlengkapan mandi Sabun Shampoo Sikat gigi Pasta gigi Terus ada Hair cap Ya Lengkap ya Oh iya ada Keset juga Tadi aku gak Videoin Nah untuk Kayak kopi Teh gula Juga lengkap Ada Dapat Aqua botol Dua Terus Ini ada Kulkasnya Nah ini Kamarnya Ini tuh Twin bed Tapi kayak Disatuin gitu Nanti Untuk Extra bednya Di bawah Tapi gak Ke videoin Sama aku Terus ada Telepon Ini lemari Dapat Sendal Juga Ini lemari Untuk Nyimpen Pakaian Terus Ini Ada Kursi Ada Jendela Ke Balkon Dan Kita Sekarang Mau Lihat Balkonnya Ya Nah ini Dia Balkonnya Ada Tamannya Terus Ini Kesebelah Kamar Itu Sih Kelihatan Gitu Ya Kalau Misalnya Lagi Pada Di Balkon Mungkin Jadi Kelihatan Ada Orang Lain Dan Aku Dapat Kamar Yang Paling Tinggir Wow Bisa Kelihatan Ya Ada Gerbang Karavan Terus Itu Ada Tangga Untuk Ke Lantai Tiga Tapi Ini Aku Kehalang Balkon Jadi Tentu Tentu Tidak Bisa Keluar Lewat Balkon Nah Kayak Gitu Menurut Aku Ini Kamarnya Cukup Luas Jadi Tidak Sempit Walaupun Ini Bukan Hotel Yang Baru Tapi Menurut Aku Ini Cukup Untuk Anak Dua Anak Itu Cukup Banget Dan Disini Gak ada AC Karena Udaranya Udah Cukup Dingin Sore Ini Rencananya Kita Mau Ke Safari Journey Lihat Hewan-hewan Tapi Nanti Aku Tampilin Di video Yang Berbeda Nah Sekarang Sebelum Safari Journey Kita Lihat Dulu Nih Tadi Danau Yang Kelihatan Dari Kamar Itu Kayak Gini Ini Suasannya Beneran Bagus Banget Dingin Rindang Sejuk Pokoknya Nyaman Banget Buat Liburan Terus Itu Ada Angsa Angsa Bukan Ya Wah Itu Ada Hewan-hewan Yang Sedang Berenang Berenang Cantik Di Atas Danau Terus Itu Tadi Ada Cafe Yang Kelihatan Dari Kamar Juga Karena Taman Safari Tutupnya Jam 5 Sementara Ini Udah Jam Setengah Lima Jadi Kita Harus Buru-buru Masuk Ketaman Safari Bogor Nah Untuk Yang Nginep Di Hotel Kita Cukup Bayar Masuk 25 Ribu Aja Sambil Diperlihatkan Tiket Taman Safari Yang Tadi Kita Udah Beli Di Lobby Hotel Nah Sekarang Kita Mau Keliling Ke Hotel Untuk Lihat Suasana Hotel Di Malam Hari Walaupun Kita Nggak Nginap Di Karavan Tapi Kita Boleh Banget Masuk Ke Wilayah Karavan Karena Besok Pagi Juga Sarapannya Disitu Dan Sekarang Kita Mau Lihat Suasana Karavan Di Malam Hari Karena Karena Dari Kejauhan Kelihatan Banyak Lampu Lampu Yang Cantik Banget Nah Ini Suasana Malam Hari Cantik Banget Banyak Lampu Lampu Bertebaran Suasananya Juga Nyaman Asri Nah Jadi Untuk Karavan Bungalow Dan Treehouse Itu Lewatnya Kesini Dan Ini Teman-teman Bisa Lihat Ada Danau Kalau Siang-siang Atau Pagi Hari Itu Ada Sepeda Air Yang Bisa Kita Naikin Terus Kita Juga Lewatin Swimming Pool Nah Ini Gak Tau Nih Besok Kita Bakalan Berenang Atau Enggak Ya Karena Keliatannya Airnya Dingin Banget Nah Terus Itu Ada Restonya Besok Pagi Kita Sarapan Disitu Kita Malam Ini Gak Makan Disitu Karena Kebetulan Kita Udah Makan Di Luar Hotel Ini Dia Suasana Di Pagi Hari Kita Semua Mau Menuju Ke Restoran Mau Sarapan Ini Sekitar Jam Berapa Ya Setengah Sembilan Pagi Nah Kita Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Berenang Di Swimming Pool Jadi Abis Makan Rencananya Mau Langsung Aja Masuk Ke Taman Safari Karena Begitu Banyak Wahana Disana Jadi Takutnya Nggak Keburu Terus Ini Danau Yang Aku Bilang Tadi Malam Itu Nah Ini Pagi Hari Angsa Angsa Atau Bebeknya Udah Pada Bangun Udah Pada Berenang Cari Makan Terus Ada Air Mancur Ada Sepeda Air Pokoknya Ini Suasananya Enak Ben Banget Cocok Banget Buat Yang Mau Liburan Dengan Suasana Alam Teman-teman Maaf Banget Tadi Aku Nggak Keburu Videoin Saat Masuk Ke Resto Jadi Ini Adalah Suasana Samping Resto Ada Sungai Yang Cantik Banget Ya Allah Suara Gemerciknya Terus Itu Yang Ada Payung Payung Hijau Orange Itu Adalah Karavan Karavan Jadi Kita Bisa Ngerasain Tidur Dengan Dikelilingi Pepohonan Dan Juga Ada Siamang Yang Nemenin Kita Disitu Jadi Kalau Teman-teman Mau Nginep Di Suasana Kayak Di Hutan Kalian Bisa Cobain Yang Karavan Itu Oke Teman-teman Kayaknya Segitu Dulu Aja Nge-vlog Aku Kali Ini Pokoknya Hotel Safari Resort Ini Highly Recommended Banget Dan Sekarang Sudah Jam Setengah Sepuluh Saatnya Kita Check Out Karena Kita Mau Main Sepuasnya Di Taman Safari Bogor Makasih Buat Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Subscribe YouTube Channel Aku Dan Follow Instagram Aku Kalau Gitu Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah